Majelis Kehormatan MK melakukan sidang etik perdana untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelangganan kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman dan juga hakim lainnya. Jadi total dari 9 pada Kamis lalu dimulainya majelis terdiri dari 3 hakim dan memanggil 10 pelapor. Banyak yang menyoroti pembentukan MK-MK ini belum tentu bisa mengungkap dugaan pelangganan etik yang dituduhkan kepada para terlapor. Kita bahas sore ini bersama para narasumber. Yang pertama ada Bapak Idewa Gede Palguna, mantan hakim konstitusi. Pak Palguna selamat sore. Selamat sore Putri. Terima kasih atas waktu Anda. Saya sampai juga Bang Ferry Amsari, Direktur Pusako. Bang Ferry, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian. Saya ke Pak Palguna terlebih dulu. Pak Palguna kita tahu sekarang sorotan ke Majelis Kehormatan MK, MK-MK. Ini Anda juga pernah berada di posisi yang sama Maret lalu ketika memeriksa kemudian memutus dugaan sulap putusan salah satu hakim konstitusi. Pak Palguna yang menjadi pertanyaan banyak pihak sekarang, seberapa luas dan seberapa kuat sebenarnya kuasa dari Majelis Kehormatan MK ini sebenarnya Pak Palguna? Kalau kuasa secara etik, ya kuat sekali. Kalau ditemukan pelanggaran etiknya berat itu, itu kan memang sanksinya bisa sampai pemberhentian. Jadi kalau itu yang Anda maksud, sanksinya bisa teguran ringan, teguran tertulis, dan kemudian pemberhentian tidak dengan hormat. Kan itu anginnya. Tapi kan kalau dikatakan seberapa kuat, kalau itu yang dimaksud, ya itu cukup kuat sebenarnya secara etik gitu ya, putusan makamanya ini. Ya, rekomendasinya begitu ya, Pak Palguna ya. Ya, ya. Pak Palguna tapi begini. Dan rekomendasinya mengikat loh. Rekomendasinya mengikat. Oke, rekomendasi mengikat. Tapi begini, sekarang kemudian banyak yang berpendapat, salah satunya ya Behi mengatakan ini Majelis Kehormatan ini seperti jeruk makan jeruk. Karena kemudian dilantik ya, dilantik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian yang terlapor juga ada Ketua Mahkamah Konstitusi diantaranya. Nah, pertanyaannya ketika Majelis Kehormatan ini bersidang, tentunya akan memeriksa beberapa pihak. Apakah akan menjadi kesulitan jika memang mereka harus berhadapan langsung ini, karena terlapornya ada salah satunya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah itu menurut Anda akan menjadi salah satu hambatan? Begini, untuk menjadi hambatan atau tidak, itu tergantung kepada Majelis Etik yang memeriksa. Dulu waktu saya jadi Ketua Majelis Kehormatan kan saya periksa semua, termasuk Pak Ketua juga. Anda bisa tanyakan bagaimana pertanyaan saya. Dan bukan tidak perlu tanyakan sebenarnya. Anda bisa cek pertanyaan-pertanyaan kami atau pertanyaan-pertanyaan saya, khususnya di pertimbangan hukum, di pertimbangan dari putusan dari Majelis Kehormatan yang dulu, waktu saya ketua itu. Itu kan, apakah di situ menunjukkan saya ada kesungkanan atau tidak? Atau pertanyaan saya cukup objektif? Memang menuju kepada hal yang perlu diketahui dan perlu saya ketahui. Dan perlu diketahui oleh Majelis Kehormatan untuk memeriksa sesuatu. Nah itu kembali kepada Majelis Kehormatan yang memeriksanya. Dengan kata lain, hal itu tidak bisa, apa namanya, dinilai secara a priori gitu ya. Karena gini, ini kan hakimnya ad hoc. Nah itulah sebabnya dulu kenapa saya menyarankan. Segera saja dibentuk yang permanen supaya tidak timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah sekarang, misalnya kalau tidak dibentuk Majelis Kehormatan kan salah juga. Nah kalau dibentuk, pasti sifatnya harus ad hoc. Dan itu harus memang ketua Mahkamah Konstitusi yang harus menandatangani. Lalu siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan ketua Mahkamah Konstitusi? Lalu ketika ketua Mahkamah Konstitusi menandatangani, jeruk makan jeruk lagi. Ini kan jadi serba salah. Jadi yang saya maksud itu sebenarnya, apakah ini nanti akan kredibel atau tidak, tidak bisa kita nilai secara a priori di awal. Nanti kita lihat prosesnya. Saya nggak tahu bagaimana nantinya Majelis Kehormatan ini akan memeriksa. Bahkan bisa kita lihat nanti kan dari cara memeriksanya dan dari siapa-siapa yang diperiksa. Nah tapi kan tadi kan Pak Jimli sudah mempersilahkan, silahkan bawa yang paling ahli katanya kan. Iya, betul. Jadi itu menurut Anda adalah salah satu langkah baik untuk menunjukkan bahwa ini terbuka. Dan kemudian bisa diukur dan juga bisa dilihat oleh seluruh rupiah gitu ya. Bang Ferry, kalau menurut Anda ini sekarang sudah mulai selasa depan akan dimulai persidangannya. Dan memang full tapi memang waktunya terbatas karena ad hoc. Jadi maksimal 24 November sudah harus ada keputusannya. Apa kekhawatiran-kekhawatiran dari Anda Bang Ferry yang mungkin atau ketakutan Anda atau kekhawatiran Anda yang mungkin muncul dalam persidangan ke depan? Ya, secara kapasitas individu ya, kemampuan, keilmuan, sulit mencari tandingannya ya. Kehadiran projeni sudah tepat begitu ya, tidak dipertanyakan. Tapi ada satu hal yang mengganjal di publik dan itu harus terbuka kita sampaikan untuk kemudian juga menjadi pertimbangan bagi Prof. Jimdi dan anggota majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi. Yaitu yang dipertanyakan publik soal dukungan beliau kepada calon yaitu Pak Prabowo. Bukankah putusan 90 PUU 21 Romawi 2023 itu salah satu putusan yang menguntungkan Pak Prabowo? Ini kan perlu direspon dengan bijaksana oleh MK-MK agar tidak orang melihat MK-MK mempertanyakan atau memeriksa konflik kepentingan Hakim Konstitusi sementara di diri mereka juga ada konflik kepentingan itu. Dan itu perlu dijawab dengan bijaksana. Belum lagi, dan itu juga saya yakin Pak Palguna merasakan. Misalnya soal komposisi MK-MK, hadirnya Hakim Konstitusi sebagai anggota MK-MK itu kan memang menimbulkan perdebatan. Tapi saya berada di angle yang mau menyatakan untuk apa ada Hakim Konstitusi di dalam forum etika untuk Hakim Konstitusi itu sendiri. Kalau kemudian yang diperiksa itu adalah orang yang sering berbeda pandangan dengan dirinya, maka tidak adil bagi orang itu diperiksa oleh Hakim Konstitusi ini. Atau orang yang mau diperiksa itu adalah orang yang sepakat, setuju, sahabat karibnya, juga tidak adil bagi publik bahwa Hakim Konstitusi itu yang memeriksa temannya. Nah, keberadaan komposisi ini memang cukup meragukan publik. Saya merasa komposisi MK-MK sebelumnya tidak terlalu diributkan publik padahal perkaranya juga menurut saya sangat luar biasa kemarin itu. Itu sebabnya kenapa tidak dipilih saja figur-figur yang tidak ada relasinya, konflik kepentingannya. Jadi memang itu yang harus dijawab oleh MK-MK. Sementara perkara ini bukan perkara kecil, ini berkaitan dengan pemilu 2024. Bukankah salah satu calon yang sudah mendaftar, walaupun nanti akan diputus 13 November ya, adalah keponakan Ketua MK. Kalau kemudian ini tidak memberikan dampak kepada sesuatu hal yang kemudian membuat publik nyaman menghadapi pemilu 2024, saya agak yakin ini ya, masalah ini akan berulang kembali. Setidak-tidaknya begitu terjadi sengketa perselisian hasil pemilu, orang juga akan mempertanyakan posisi yang sama dari Ketua MK ini. Nah menurut saya memang Ketua MK tidak terlalu sensitif di urusan-urusan etika, kapan dia patutnya bersikap sebagai seorang Ketua MK, dan kapan patutnya dia bersikap sebagai adik iparnya seorang presiden. Nah ini pasti akan rumit apalagi menjelang 2024. Saya sendiri agak meragukan Ketua MK tidak akan mengulangi kealpaan begini ya, di menjelang 2024. Dan kalau MK-MK tidak membenahi MK dari sekarang, ini sungguh sangat menyedihkan. Bagaimanapun generasi pertama MK-MK ini dikenal sebagai pembangun fondasi MK yang baik, yang meruntuhkannya kan generasi-generasi berikutnya dengan berbagai peristiwa. Nah kalau Prof. Jimli gagal mengembalikan maruah MK, seperti sedia kala, ini kita kehilangan momen ya. Saya pikir Pak Palguna sebagai generasi pertama juga berdoa nih, agar ini betul-betul jadi momen untuk membenahi Mahkamah Konstitusi. Betul, betul. Pak Palguna, apakah hal-hal mengganjal ini juga, seperti yang tadi dikatakan Bang Ferry, apakah Anda juga melihat ini sebagai sesuatu yang mengganjal? Karena begini, ini berkaitan dengan public trust, kepercayaan publik, dan itu sulit sekali dicapainya, tapi mudah sekali menghilangkannya. Ya, gini, modal utama dari Majelis Kehormatan itu memang public trust. Bahkan juga modal utama Mahkamah Konstitusi, that's public trust. Nah, jadi sehingga ketika public trust itu terganggu, memang agak sulit menghilangkannya. Satu-satunya cara menghilangkannya adalah membuat pertimbangan putusan, dalam hal ini sekarang putusan MK-MK, yang benar-benar bisa menjawab kegelisahan publik itu, terutama kecurigaan-kecurigaan, atau apa namanya, syakwasangka, seperti yang disampaikan Ferry tadi. Saya sendiri belum tahu ya, setidaknya belakangan baru mengetahui, kalau kecurigaan-kecurigaan demikian itu, ternyata ditujukan kepada Prof. Jimli. Tetapi jika pengalaman subjektif saya digunakan, saya sih tidak ada keraguan ya, apalagi saya di periode pertama bersama dengan beliau, dan kemudian saya juga anak didiknya dalam pengertian, saya adalah anak bimbingannya ketika saya mengambil S3 di Universitas Indonesia. Jadi kalau dari sisi itu, pandangan subjektif saya mengatakan seharusnya tidak ada keraguan. Tetapi lagi-lagi saya harus mengatakan, ini harus dinilai secara post-faktum. Nah tapi peringatan Ferry betul. Karena kalau ini misalnya tidak terjawab nanti, lewat putusan Majelis Kehormatan, betul kita akan kehilangan momentum. Tapi kembali kepada posisi Ketua MK, kalau kemarin kan memang masih ada ruang beliau untuk menyebutkan gimana ada kepentingan kan yang mengajukan permohonan bukan Mas Gibran gitu lah, katakanlah yang disebut-sebut dalam berita kan gitu. Tapi nanti misalnya kalau terjadi sengketa, salah satu pihaknya itu apalagi nanti berkait dengan calon presiden yang ada hubungan keluarga itu sudah tidak bisa menghindar lagi kan, kalau nanti umpamanya gitu. Tapi ini kan masih jauh ini, kita masih berada di persoalan etiknya sekarang, jadi belum tiba kepada itulah. Tetapi apa yang dikatakan Ferry tadi itu, itu memang sebagai suatu early warning yang harus diperhatikan. Dan saya kira sebagai hakim, saya kira sensibilitas itu dimiliki ya. Nah kita berharap, atau tidak-tidaknya kita berharap bahwa itu akan ada gitu lah. Dan sungguh-sungguh menjadi pertimbangan nanti di masa yang akan datang. Tapi itu belum terjadi. Mari kita sekarang bicara tentang MK-MK dulu gitu lah. Jadi intinya sama seperti pernetaan Anda sebelumnya, jadi tidak bisa dilihat sekarang, dilihatnya nanti seiring berjalannya dengan persidangan atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etis ini ya, Pak Palguna ya? Betul. Jadi begini, Putri, kita nanti lihat persidangannya. Persidangannya kita lihat, sama seperti kita menyaksikan sidang-sidang MK, persidangannya kita lihat, dan kemudian nanti itu kan tampak, walaupun saya nggak tahu nanti apakah persidangannya terbuka atau tertutup. Karena kalau PMK-nya diikuti dulu waktu masa saya akan tertutup. Walaupun saya inginnya terbuka waktu itu, tapi kan nggak bisa ya saya melawan ketentuan itu. Informasinya untuk terlapor akan tertutup, tapi kemudian untuk saksi-saksi akan terbuka, Pak Palguna. Informasinya begitu? Bagus lah kalau begitu. Kalau begitu bagus. Jadi dari situ kan publik kemudian bisa menilai, ini pertanyaannya, pertanyaannya objektif, atau pertanyaan yang diarah-arahkan. Nah itu akan terlihat nanti di sana. Nah itu kan, walaupun majelis etik ini bukan pengadilan yang sesungguhnya, bukan court of law, tetapi saya kira di situ, apa namanya, prinsipal judicial conduct itu berlaku di sana. Yaitu bahwa keadilan itu bukan hanya harus ditegakkan, tapi harus terlihat ditegakkan, terutama dalam pemeriksaan itu. Oke, baik-baik. Baik, saya terakhir ke Bang Ferry sekarang. Bang Ferry, ada sebelumnya, ada selentingan, menyebutkan begini, jangan terlalu optimis dengan MK-MK. Kalau Anda sekarang bagaimana melihat prosesnya seperti ini, dan juga Pak Palguna tadi juga sudah memberikan beberapa hal, pandangan subjektif beliau. Saya di posisi waspada, Mbak Putri. Kalau saya meragukan kapasitas, integritas Prof. Jimdi, terutama Hakim Konstitusi Generasi Pertama, kayaknya saya berdosa juga ya, orang yang banyak berjasa dalam ketatanegaraan, dan membangun MKN jadi sangat baik. Tetapi kenapa perlu diposisikan waspada, bagaimanapun, saya memegang pendapatan medisannya, kalau seluruh penyelenggaraan negara itu malekat, maka tidak perlu lagi forum pengawasan. Kalau kemudian Pro Jimdi malekat, Pak Wahidudin ada malekat, Pak Bintas Sargi malekat, mungkin tidak perlu kekhawatiran berlebihan soal berapa relasi kecil, namun sangat penting, yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Saya ingin mengatakan bahwa proses kemarin itu nyata sekali konflik kepentingannya. Ketua MK itu pamannya Gibran, yang memohonkan adalah partai yang ketuanya adiknya Gibran. Pemohon yang dikabulkan, Pak Palguna menyatakan eksplisit dalam permohonannya bahwa dia adalah penggemar berat Gibran. Dan termohon adalah anggota DPR dan pemerintah, yang pemerintahnya ayahnya Gibran. Aneh memang rasanya bagi saya kalau Ketua MK tidak berkomitmen sebagaimana putusan 21, 51, dan 55 sebelumnya, tetapi kemudian mengabaikan konflik kepentingan di putusan 90. Ini yang membuat semakin ragu dengan suasana MK, tapi tetap ingin berharap bahwa ini bukan hakim kaleng-kaleng yang menjadi majelis kehormatannya orang yang sangat ternama. Dan saya yakin di lubuk hati Pro Jimli, dia pasti ingin MK baik seperti sedia kalah. Tapi memang kewaspadaan perlu terus dibangun. Baik, baik. Idealnya memang mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Palguna di awal adalah bahwa Dewan Etik itu semestinya tetap gitu ya, tidak ad hoc seperti ini. Tapi itu mungkin bisa kita bahas di sesi yang lain ya, Bapak-Bapak. Karena waktunya terbatas. Jadi terima kasih sekali. Sore ini Pak Palguna sudah bergabung. dan juga Bang Ferry sudah bergabung. Terima kasih sehat selalu.